Untuk follow up dari G20, terutama tadi yang menyangkut tiga area yang merupakan prioritas Indonesia. Satu, dan memang ini komitmennya paling besar adalah mengenai transisi energi. Seperti diketahui bahwa di dalam G20 telah diumumkan mengenai Just Energy Transition Partnership. Itu sebesar 20 bilion USD untuk dalam hal ini perlu di follow up bersama-sama dengan platform Energy Transition Mechanism yang sekarang ini sudah mendapatkan komitmen 500 juta USD dan bisa di leverage ke 4 miliar USD. Nah ini pihak yang akan memfollow up tentu dari sisi PLN karena ini adalah menyangkut transisi energi dari non-renewable ke renewable. Nanti kita akan bicara dengan berbagai IPP, independent power plan yang selama ini bekerja sama dengan PLN. Dan bagaimana transisi energi yang perlu didukung dengan kebijakan termasuk insentif-insentif baik perpajakan maupun non-perpajakan. Ini mungkin yang paling besar dari follow up karena menyangkut transisi energi dan ini menjadi perhatian baik negara-negara G7 maupun RRT maupun negara-negara di Middle East. Untuk yang kedua di bidang kesehatan seperti yang diketahui sudah dibentuk pandemic fund dengan nilai 1,5 miliar USD di mana Indonesia akan follow up Menteri Kesehatan menyampaikan proposal untuk penggunaan yang terutama untuk Indonesia namun juga untuk kerjasama antar negara-negara. Ini semuanya nanti akan dilakukan pada bulan-bulan mendatang sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kerjasama maupun dari sisi pendanaan. Untuk ekonomi digital yang merupakan prioritas ketiga selain sudah diluncurkan mengenai payment system kerjasama di antara negara-negara ASEAN, dan juga digital currency dari bank sentral yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia. Kita juga akan terus mendorong financial inclusion dan ini sangat penting terutama bagi lembaga-lembaga keuangan baik yang bank maupun yang terutama non-bank yang basisnya digital. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.